Nah sekarang kita masuk pada laman 120 aktivitas setelah membaca Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu diskusikan Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu diskusikan setelah kamu membaca cerita yang di atas Nah bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama Catatlah pendapat dan reaksi kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya Selama berdiskusi dengan guru dan teman satu kelas Tawarkan reaksi dan pemahaman pribadi kamu terhadap teks tersebut Jadi tidak boleh pendapat orang lain atau perasaan orang lain reaksi kamu terhadap Setelah membaca teks yang di atas Nah lanjut kita baca pertanyaan yang pertama Apakah si nelayan suka meminta ke ikan itu Ya meminta Apa wishesnya Harapannya atau bukan harapan ya Permintaannya Kalau menurut saya ini tidak Karena disini dinyatakan seperti ini Nah ini dia My wife wants not what I want Ya Istri saya menginginkan yang tidak saya inginkan Nah jadi dia tidak suka Ya Bagaimana Perasaannya tentang hal itu Nah dia tidak Menyukai ya Tetapi dia takut pada istrinya Seperti kita lihat disini Yang terakhir Nah ini permintaan si istri Minta Matahari dan bulan itu harus izin dia Untuk muncul Ya Nah dia tidak suka Saya pikir Tidak Ini Tidak Adalah ide yang tidak bagus Tapi istrinya tidak mau mendengarkannya Tetap dia meminta Nah jadi dia Perasaannya itu Takut ya Dia takut pak sama istrinya Tapi Ya mau gimana lagi Dia tidak menyukainya Apakah kamu pikir Dia bisa melakukan Hal lain Daripada pergi ke Pergi kembali Ke Ke Ikan itu Meminta itu Ya Berulang-ulang Kalau menurut saya Dia harusnya melakukan hal yang lain Menolak permintaan Si Istrinya itu Harusnya seperti itu Ya Tetapi Karena dia takut sama istrinya Maka dia melakukan Hal yang tidak dia inginkan Terpaksa dia Seperti Apakah Apa contohnya Nah seperti Mungkin Dia Buat nyaman Rumahnya itu Ya seperti Nanti dilihat Dilihat Di atas Pertanyaan Di awal Nah dia Dia katakan bahwa Rumahnya itu Rumahnya itu Tidak bersih Ya Nah ini dia Nanti Nanti Yang dilihat Ya Kecil dan Kotor Ya Harusnya dia bisa Membersihkan rumahnya Merawatnya Sehingga Mereka Merasa nyaman Itu satu Satu lagi Yang bisa dia lakukan Yang kedua Cerita ini Tidak menyebutkan Bagaimana Si pangeran Berubah menjadi Ikan Bagaimana Pendapat kamu Menurut kamu Kira-kira Apa yang telah terjadi Nah itu dia Terjemahnya ya Menurut kamu Kira-kira Apa yang terjadi Yang telah terjadi Biasanya ini Pangeran ini adalah Ikan Jadi-jadian ini Adalah seorang Pangeran Yang telah Dikutuk oleh Seorang tukang sihir Ya Sehingga Dia dikutuk Karena Biasanya Kalian ingat Cerita Sleeping Beauty Si tukang sihir Tersinggung Sama orang tua Si Sleeping Beauty Itu Nah Lantas Dikutuklah Anaknya Kemungkinan Terjadi Seperti ini Ya Nomor tiga Menurut kamu Si pangeran itu Akan Tetap Menjadi Ikan Selamanya Biasanya Tidak Karena Setiap Kutukan Pasti ada Cara Untuk Membatalkannya Ya Setiap Kutukan Pasti ada Cara Membatalkannya Sehingga Kalau Si ikan ini Si pangeran Yang berbentuk Ikan ini Bisa Mematahkan Menemukan Bagaimana Membatalkan Kutukan tersebut Dia akan menjadi Pangeran Manusia kembali Nomor empat Apa yang terjadi Di akhir cerita Silahkan Jabarkan Nah Di akhir cerita Kehidupan Kehidupan Si nelayan Kembali Seperti Semula Karena Permintaan Si istrinya Yang Tidak Mungkin Yang mustahil Sudah Keterlaluan Sudah Keterlaluan Permintaannya Itu Sudah Keterlaluan Dan Karena Si ikannya Marah Maka Dikembalikan Ke Kehidupannya Semula Nomor lima Kenapa Istri Si nelayan Selalu Meminta Suaminya Untuk Kembali Ke Ikan Ikan Itu Untuk Meminta Itu ya Karena Si istrinya Itu Merasa Si Yang pertama Tentu Karena Dia Gridi Ya Pertama Ada permintaan Permintaannya Yang Yang Tidak Mungkin Permintaannya Dia merasa Permintaannya Pasti Sudah Dikabulkan Terus Karena Si ikan Pasti Merasa Ini Menurut Istrinya Si ikan Pasti Merasa Berhutang Budi Berhutang Nyawa Kepada Suaminya Karena Dia telah Melepaskan Si ikan Tersebut Dari Kail Pancing Yang Yang Dilemparkan Oleh Suaminya Jadi Dia merasa Bahwa Hutang Budi Hutang Nyawa Itu Akan Selalu Tidak Ada Balasannya Tidak Bisa Dibalas Jadi Dia Berhak Merasa Berhak Untuk Meminta Terus Menerus Ke Ikan Tersebut Nah Selanjut Nomor 6 Bagaimana Menurut Kamu Istri Sindalayan Apakah Kamu Merasa Ibar Terhadap Dia Atau Merasa Marah Terhadap Dia Diskusikan Kalau Menurut Saya Ini Saya Sangat Marah Angry Ini Karena Dia Tidak Terpuaskan Tidak Merasa Selalu Tidak Merasa Puas Terhadap Kehidupannya Sangat Tamak Sekali Karena Seperti Permintanya Yang Tidak Mungkin Itu Perminta Pertama Minta Rumah Yang Nyaman Oke Yang Kedua Minta Jadi Raja Yang Tidak Mungkin Lagi Itu Tamak Sekali Saya Kalau Pribadi Feel Angry Nomor 7 Jika Kamu Punya Kesempatan Atau Kesempatan Untuk Menulis Ulang Cerita Tersebut Bagaimana Harusnya Cerita Itu Berakhir Nah Tuliskan Akhir Dari Cerita Kamu Itu Nah Kalau Menurut Saya Sebaiknya Si Nelayan Di Akhirnya Ini Dia Tidak Disini Dia Tidak Menerima Atau Melakukan Permintaan Si Istrinya Dia Sudah Walaupun Si Istrinya Marah Atau Bagaimanapun Karena Dia Sudah Menjadi Emperor Ya Si Istrinya Itu Tetapi Bagaimanapun Dia Si Nelayan Ini Adalah Suaminya Yang Harus Patuh Terhadap Dia Jangan Mentang Mentang Sudah Jadi Raja Maka Dia Tidak Patuh Pada Suaminya Suaminya Itu Si Nelayan Harusnya Tetap Kukuh Tidak Mau Melaksanakan Permintaan Istrinya Itu Apapun Yang Terjadi Lanjut Nomor 8 Bayangkan Jika Kamu Sebagai Ikan Di Cerita Tersebut Jadi Menceritakan Apa Posisi Kita Menjadi Sekor Si Ikan Bisakah Kamu Menceritakan Cerita Dari Pandangan Dia Pandangan Menceritakan Kembali Pandangan Dari Si Ikan Itu Nah Barangkali Seperti Ini Waktu Dia Pertama Meminta Si Nelayan Meminta Oke Dia Merasa Senang Karena Si Nelayan Itu Dia Bisa Kesempatan Mempunyai Kesempatan Untuk Membalas Budi Si Nelayan Nah Dan Lagi Permintaannya Itu Tidak Terlalu Mustahil Karena Dia Hanya Meminta Pondok Yang Indah Yang Bagus Yang Layak Untuk Ditempati Nah Yang Di Permintaan Kedua Dia Agak Merasa Enggan Tetapi Karena Permintaannya Masih Oke lah Ya Masih Bagus Yaitu Menjadi Raja Permintaan Istrinya Itu Nah Dia Akan Tetap Mengabulkan Walaupun Ada Rasa Enggan Disana Nah Yang Ketiga Dia Merasa Marah Karena Dia Merasa Sepertinya Tidak Tidak Habis Habisnya Tidak Habis Habisnya Permintaan Dari Orang Ini Atau Sinalayan Ini Dan Lagian Permintaannya Itu Yang Tidak Mungkin Dikabulkan Yaitu Matahari Dan Bulan Itu Harus Dalam Kendali Suaminya Kendali Istrinya Jadi Dia Dia Akan Merasa Marah Dan Mungkin Bisa Jadi Berpikir Bagaimana Harusnya Yang Saya Harus Lakukan Mungkin Timbul Ide Untuk Mengembalikan Ke Kehidupannya Semula Kehidupan Sinalayan Yang Semula Untuk Menghukum Sinalayan Dan Istrinya Itu Karena Ketambakannya Itu Nomor Sembilan Apa Pelajaran Yang Kamu Pelajari Dari Cerita Ini Nah Yang Pertama Tentu Kita Tidak Boleh Menjadi Tamak Atau Greedy Dalam Kehidupan Ini Tidak Boleh Yang Kedua Rumah Adalah Istana Kita Apakah Kita Akan Membuat Rumah Kita Itu Nyaman Atau Tidak Itu Tergantung Dari Kita Kalau Ingin Nyaman Maka Selalulah Bersihkan Rumah Itu Seperti Disini Jangan Jadikan Rumah Itu Nasty And Dirty Kalau Sebesar Apapun Rumah Kalian Tetap Bersyukur Dan Tetap Bikinlah Rumah Itu Menjadi Nyaman Dengan Membersihkan Rumah Tersebut Menjadi Bersih Nyaman Dan Tenang Nah Itu Pelajaran Yang Bisa Kalian Pelajari Dan Bersyukur Terutama Nah Kemudian Ada Yang Terakhir Ini Catatan Jadi Catatan Kalian Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Ini Ada Berapa Pertanyaan Sembilan Pertanyaan Ini Kalian Catat Di Buku Ini Dengan Catatan Kalau Buku Tersebut Adalah Milik Kamu Pribadi Kalau Milik Sekolah Jangan Dicatat Disini Tetapi Catatlah Di Buku Catatan Nah Barangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Mudah-mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Bermanfaat Sampai